Halo sahabat Oto, sekarang di belakang saya ini udah ada mobil yang paling dicari nih di GJAW Di Gaikindo Jakarta Auto Week yaitu RAV4 GR Sport PHEV Dengan datangnya RAV4 Plug-in Hybrid ini sudah melengkapi jajaran dari Toyota Indonesia yang hybrid masuk ke Indonesia nih ya Ada Zenix, ada Corolla Cross Hybrid dan ini yang terbaru RAV4 Hybrid, Plug-in Hybrid ya maksud saya Cukup sekilas terlihat model desainnya, gaya desainnya tuh basah, basah desainnya tuh Toyota sekali Kesannya tuh tanggung, elegan, sporty gitu Karena disini ada beberapa finishing-finishing yang glossy ya, biasanya matte tapi ini sekarang glossy Ini menarik nih, menarik dari Toyota, Toyota bilang bahwa kalau hybrid di Indonesia itu Toyota nggak bakal munculin logo yang warna biru, tapi mau itu hybrid, mau itu bensin, itu tuh semua logonya udah warna hitam kayak gini Dan pada akhirnya nanti akan hitam seperti ini semua Nih sahabat Oto, yang saya bilang bahasa desain Toyotanya tangguh dan elegan, sporty itu bisa dilihat dari mukanya ya Mukanya tuh terlihat tangguh karena garisnya tegas, tegas gitu Ada disini nih, kelihatan banget Dan finishingnya tuh glossy black, ada beberapa glossy black disini yang membuat tampilan tuh lebih elegan dan sporty Dilihat dari grillnya juga, kisih-kisihnya tuh modelnya, jadi seperti rumah lebah gitu ya Sudah banyak ini, terus lampu depannya juga sudah LED Tuh ada LED bagus sekali, ada fog lamp juga, kemungkinan sudah LED juga ini Dan ini variannya, warna putih dan hitam tuh kece banget sih menurut saya Jadi sahabat Oto, RAV4 ini kan mobil SUV ya Sejatinya dia adalah saingan dari Nissan Terra dan CRP Tapi sekarang tuh udah di generasi lima ini sudah mengecil ya, jadi compact SUV Seperti yang bisa dilihat ada overvendernya Yang finishingnya tuh glossy black ya Jadi manis banget nih kelihatannya dan sekarang kita menuju ke ban Nah, bannya ini tuh cukup spesial lah bagi saya karena dia pakai velg 19 inci Jadi cukup cocok sama mobilnya yang besar gitu Jadi nggak terlihat kecil banget bannya Terus disini desain velgnya juga bagus ya menurut saya Tegas banget, cukup simpel, tegas dan keren lah menurut saya Dan ini kita lihat bannya tuh ada 235 mm Jadi bannya tuh cukup lebar ya, tapaknya cukup lebar untuk sekelas compact SUV Tampilan dari samping ini juga kelihatan cukup elegan dan tegas banget ya keren banget Dan ini ada tulisan plug-in hybrid Seperti namanya juga, RAPOR plug-in hybrid Dia bisa pakai bensin dan bisa dicas juga hybridnya tertutup saja Di bagian tampilan belakang ini sahabat tokoh Ini tuh udah keren banget lah untuk sebuah compact SUV Tapi ada lampunya udah LED, tapi sayangnya lampusennya tuh masih bohlam Di sini ada tulisan RAPOR Ada emblem logo Toyota, ada GR Sport, ada plug-in hybridnya tulisannya Dan yang menarik adalah power tailgate-nya tuh bisa dibuka Dilihat dulu Sebentar Nah Kalau menurut sahabat otok ini tuh ketinggian Power tailgate-nya ini tuh bisa diatur di adjust dengan cara kita manual turunin Baru kita tahan dan pencet ini sampai ada bunyi beep 4 kali ya Nah ini udah sesuai seperti tinggi saya jadi enak tuh Gak terlalu tinggi Kalau garasi kalian punya atap yang cukup pendek sellingnya Jadi bisa di adjust nih ya sahabat otok Terus kita masuk ke bagian sini sahabat otok Nah di bagian bagasi ini kita bisa lihat ada ban serep ya Tapi ini ban serepnya termasuk velgnya ini space saver Jadi velgnya beda sama yang main ban Empat ban yang utama lainnya Yang lain itu 19, kalau ini 18 dan Tapi yang terpenting di sini adalah sudah SNI Dan bahannya kayaknya alloy ya, besi alloy Dan udah ada speaker juga di sini Ada speaker yang kayaknya kerjasama sama JBL ya kayaknya Pasti suaranya udah bagus sih Nah ini menarik banget nih sahabat otok Ada stop kontak yang kayak di dinding-dinding rumah Jadi kayaknya ini tuh bisa sampai 220 volt sampai 150 watt Untuk kalian yang suka bepergian jauh dan ini kan SUV ya Jadi mau ke medan manapun tuh enak gitu Terus ada stop kontak jadi kalian bisa nyalain laptop Baterainya kurang bisa colok sini Atau kalian pengen masak-masak pakai kompor listrik Bisa colok sini ya Ini utility yang enak banget sih menurut saya untuk sebuah mobil SUV yang plug-in hybrid ini ya Dan di sini juga kita udah ada cover cargo Atau ton new cover di sini ya Jadi nggak usah tambah-tambah lagi Udah ada di sini Nah kalau mau melipat jok bagian belakang ini kita bisa dari belakang Didorong aja Rasionya 60-40 ya sahabat otok ya Nah bisa rata sama bagian belakang nih Bisa dilihat Walaupun ada covernya gini Ini kayaknya bisa dicopot sih ini ya Oke ada bagian yang menarik nih Ada relay dan fuse ini ditaruh di bagian belakang ya Mungkin karena di depan itu mesin udah padat sama mesin bensin Atau mesin-mesin combustion engine dan mesin plug-in Jadi mungkin bagian pretilan beberapa tuh masuk di sini Mungkin aki masih di depan ya sahabat otok ya Nah ini sahabat otok Kita sudah ada di bagian penumpang belakang Ini tuh posisi menggara saya yang cukup nyaman ya Dan saya tuh tingginya 170 cm Ini tuh masih cukup luas ya Dan headroomnya masih cukup luas juga nih Ini lampu ini bukan aksesoris dari sini ya sahabat otok ya Di belakang ini terasa mewah banget ya Mungkin ini bakal dijual mahal sih Terus di bagian ini ada kompartemen buat naruh cup holder ya Ada dua di sini Dan katanya ini bisa didudukin tiga orang Tapi kalau duduk tiga orang tuh kayaknya yang di tengah tuh rada kaku ya duduknya ya Seperti yang bisa sahabat otok lihat nih kayak gini banget Tapi untuk yang di samping tuh cukup enak sih sahabat otok Untuk kalian yang terpaksa duduk di tengah Tidak usah iri karena Toyota RAV4 juga udah ngasih headrest untuk bagian tengah penumpang kursi belakang Oke ini adalah bagian untuk driver ini memanjakan banget sih Pengganggamannya tuh cukup enak karena bahannya di jari kulit Seperti GR Sport lainnya ini juga ada emblem GR Sport Kita coba tes ini kayaknya ada Oh ada telescopic ada tilt juga Oke Dan ada beberapa tombol-tombol untuk fiturnya sih disini yang kiri untuk entertainment Yang kanan untuk adaptive cruise control dan ada beberapa fitur sensoring disini Oke Kita beralih lagi kita sayang banget gak bisa ngeliat ini ya indikator-indikatornya Tampilannya seperti apa Karena kita gak megang kuncinya sayang sekali Tapi disini kita bisa lihat ada head unit yang gede banget kayaknya ini 17 inch ya Dan yang menariknya adalah nih tombol volume nya itu adalah knob bukan layar sentuh Menurut saya ini enak banget karena untuk perjalanan sendiri kita bisa feel gitu rasain mana pegang kalau layar sentuh kan kepencet-pencet sana sini Terus diturun lagi kesini ada kisi dari AC nya itu keren banget Ada tombol hazard di tengah dan ini pengaturan AC nya itu udah maco banget sih menurut saya tangguh sekali Karena disini ada knob nya lagi sahabat Toto Knob nya lagi dan di knob nya itu ada finishing garis-garis dan karet nih Jadi ada feel grip nya itu enak dan udah dual zone ya ini Terus disini ada juga pencetan untuk fitur-fitur AC nya dan ada pemanas nih sahabat Toto Ada pemanas untuk kursi tapi ini saya ingin gak ada pendingin ya Adanya pemanas doang dan cuma dua mode sih Jadi high dan low dan turun lagi ke bawah ada wireless charging nih sahabat Toto Ada wireless charging ada charging USB juga disini juga ada lighter ya Geser ke belakang sedikit kita lihat transmisi nya Ini tuh banyak banget tombolnya ada tombol hold ada tombol electric parking Dan ini menarik nih ada pengaturan mode changing dari bensin ke electric Disini juga ada auto tombol auto mode berkendaraan juga ada ada eco ada sport dan Knob lagi nih sahabat Toto banyak banget knob nya disini ya Oke jadi disini tuh ada lombol trail jadi Toyota tuh gak lupa bahwa rafor ini adalah mobil SUV Jadi kita tuh bisa kemana-mana pakai mobil ini walaupun tidak se-extreme Fortuner dan Land Cruiser setentunya Terus disini ada ada gear shift di belakang mundur lagi ada dua center cup holder Di masing-masing satu-satu ya penumpang satu driver satu Terus disini ada konsol box yang cukup luas sekali nih sahabat Toto Di dalamnya juga ada USB C ya untuk untuk ngecas ada dua Terus kursi ini juga sama seperti di belakang ada sweat bahan sweat dan bahan kulit Dan finishingnya juga ada garis jahitan gini-gini nih Ini bagi saya keren banget sih Terus kita lihat juga kalau sebagai pelumpang datang kesini tuh langsung lihat ini Ini ada bahan kulitnya Walaupun rada kebawah ini udah plastik ya sahabat Toto Wah yang menarik bagi saya ini nih karpetnya Model karpetnya desainnya tuh menarik banget sih bagi saya Terlihat tangguh Oke nih sahabat Toto Di bagian pengemudi kayaknya ini di depan ya Di depan pengemudi sama penumpang udah elektrik Jadi kita bisa ngatur secara elektrik ada naik turun ada reclining juga udah elektrik Dan ini kayaknya lumbar sih pengaturan lumbar ini Jadi udah elektrik itu Juga ada misalnya kalian punya pasangan yang suka mengendari mobil ini juga Toyota juga udah menyiapkan memory sheet ada dua nih Cuma ada dua ya saya Dan ini nih sahabat Toto Tombol yang cukup menarik kayaknya jarang sih di Indonesia Karena mungkin ini mobil rakitan dari Eropa kali ya Ini adalah pemanas untuk setir Graphcore PHEV menggunakan teknologi plug-in hybrid Mengkombinasikan mesin A25A FHS berkapasitas 2500 cc Dan mampu menghasilkan tenaga sebesar 185 horsepower Serta menghasilkan torsi sebesar 227 Nm Mobil ini hanya dengan baterai elektriknya saja Bisa menempuh jarak sejauh 75 km Jika dikombinasikan bisa menghasilkan tenaga sebesar 306 horsepower nih sahabat Toto Dengan penggerak roda itu all-wheel drive Dengan kombinasi mesin seperti ini Toyota mengklaim bahwa dari 0 ke 100 km per jam Hanya ditempuh dengan waktu 6,6 detik Ini adalah mobil tercepat kedua setelah Supra Jadi kalau kalian punya mobil ini kan ada plug-in hybridnya Kalian bisa charge dengan charge box seperti ini bisa dari 0 itu bisa 2 sampai 3 jam Tapi kalau kalian nggak punya ini ada colokan di rumah itu tuh bisa 8 sampai 9 jam Jadi enak dong tuh kalau ke kantor pulang nge-charge bangun bisa langsung dipakai mobilnya Enak Jadi mobil ini hanya punya satu pertanyaan sih saya Apakah mobil ini bisa dijual dengan murah? Karena di Indonesia belum ada subsidi untuk mobil hybrid baru untuk mobil yang full elektrik Jadi untuk sahabat Toto yang tertarik bisa beli aja Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Auto Project dan Instagram dan TikTok di Auto Project Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Dias Auto Project bikin mobil auto keren Terima kasih sudah menonton!